Proses pengajuan tender program yang dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur ditargetkan tuntas pada bulan Juli mendatang untuk pengerjaan program sendiri sesuai kesepakatan kontrak dengan PPK minimal 3 bulan masa kerja. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu visi misi pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD Transisi Lombok Timur tahun 2024 hingga 2026. Dari RPJMD Transisi yang sudah direncanakan, pemerintah terus meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dengan menargetkan angka kemantapan jalan mencapai 20%, infrastruktur irigasi, sarana dan prasarana baik di bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Lombok Timur Indarjaya Kusuma menyampaikan program pemerintah yang dikerjakan tahun ini sudah mulai ditender dan sebagian besar sudah mulai dikerjakan. Adapun program UPD yang sudah ditender ini mulai dari Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan UPD lain yang mengerjakan pekerjaan fisik. Adapun progres pengajuan tender ini sudah mencapai 60% lebih dan ditargetkan tuntas 100% pada bulan Juli mendatang. Untuk pengerjaan program yang sudah diajukan tender ini tergantung dari kesepakatan kontrak dengan pejabat pembuat komitmen dan minimal 3 bulan setelah program mulai dikerjakan. Yang dari APBD sendiri ada yang jalan dan ada yang belum. Nanti teman-teman juga akan menyelesaikan dengan aliran khasnya juga. Target kita itu sampai maksimum bulan Juli. Jadi kalau terkait dengan sampai fisik, itu nanti tergantung dari kita menyelesaikan dengan masing-masing PPK. Jadi kalau PPK-nya nanti batas waktu yang diberikan dalam atau yang direncanakan gitu ya. Dalam pelaksanaan fisik itu 3 bulan tinggal begitu dia terkontrak, 3 bulan berikutnya kan harus diselesaikan. Karena semua target kami itu di bulan Juli ini semua sudah terkontrak yang lelah. Begitu juga dengan yang lain, kita berharap seperti itu. Kalaupun mungkin ada yang pekerjaan fisik misalnya, kalau yang ada sebagian mungkin PLPL nanti itu, bisa saja mungkin teman-teman juga harus menyelesaikan dengan aliran khas. Sampai nanti begitu dikontrakkan, lebih maju begitu ternyata aliran khasnya dia ada di turunan 3, misalnya di turunan 4 sehingga nanti itu menjadi tidak keseimbangan dalam pembayar. Tim Liputan Selaparang TV melaporkan.